Kalau dilihat dari keterwakilan perempuan dalam bidang politik yang masih rendah, tentunya kita memerlukan regulasi. Dan regulasi itu kalau misalnya di dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tentunya ini peran dari lembaga legislatif, sebagaimana tadi saya sudah sampaikan, ini sangat penting. Nah bayangkan kalau di dalam legislatif itu semakin banyak perempuan, tentunya akan memberikan warna pada kebijakan atau regulasi yang akan dihasilkan. Harapannya kan seperti itu. Nah kami di Kementerian PPPA juga ada program inovasi yang disebut dengan sahabat setara. Itu berisi di sana ada putaran pusat pembelajaran perempuan, dan ada di sana kita melatih para perempuan agar mereka bisa bersuara dan melakukan aksi sebagai perempuan pelopor. Ini bidang-bidangnya yang kami garap itu ada enam siap. Salah satunya adalah siap politik dengan mengangkat isu leadership misalnya. Di samping ada siap-siap lainnya, siap itu singkatan dari suara dan aksi perempuan pelopor. Jadi ada siap ekonomi, siap sehat, siap pintar, siap hukum, siap politik, dan siap lestari. Jadi ini adalah inovasi yang kami kembangkan sejak saya sebagai diputi bidang kesetaraan gender yang baru beberapa bulan ini. Kami ingin di setiap daerah, di seluruh pelosok tanah air, kita bisa mencetak para perempuan-perempuan sebagai agen perubahan, perempuan-perempuan sebagai champion di bidangnya masing-masing. Nah, ini sudah kita mulai pelatihan-pelatihannya dan tadi saya sebutkan juga sampai di tingkat desa. Nah, di tingkat desa sebetulnya kita mengharapkan seluruh desa di Indonesia ramah perempuan dan peduli anak. Ini MOU di tahun 2020, di tanda tangan antara Ibu Menteri dengan Bapak Menteri Desa. Dan ini adalah sepuluh indikator yang disetakati untuk desa ramah perempuan dan peduli anak tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa lihat di sini bahwa indikator yang kelima itu adalah bagaimana kita mendorong di tingkat desa untuk keterwakilan perempuan tadi. Jadi, ini kita ingin berkontribusi juga bahwa perempuan harus dapat menjadi pemeran utama, ya tadi aktor dalam desanya masing-masing. Jadi, tentunya ini bersinergi dengan indikator-indikator lainnya, yang baik itu nomor satu misalnya ada pengorganisasian perempuan, kemudian kita bicara data, nomor tiga bicara regulasi, nomor empat bicara tentang pembiayaan, nomor lima keterwakilan perempuan, yang ini saya rasa sangat relevan dengan apa yang kita diskusikan. Dan kemudian, enam ini lebih pada perempuan wira usaha dan ekonomi, tujuh parenting, delapan kekerasan, sembilan tidak ada pekerja anak, dan sepuluh tidak ada pertawinan anak. Jadi, sepuluh indikator ini yang kita tanamkan di tingkat desa dan alokasi anggaran desa itu diharapkan bisa kita gunakan, kita manfaatkan, karena memang sudah ada peraturannya yang mana itu sangat dimungkinkan untuk bisa mencapai desa ramah perempuan dan berdiri anak ini. Nah, Ibu Bapak sekalian, kalau dilihat dari dimensi wilayahnya, inilah yang kita hadapi. Kita punya 34 provinsi, 514 kabupaten kota, kita punya 7.000 lebih kecamatan, dan untuk desa kita ada 74.961 dengan kelurahan 8.000 sekian. Inilah yang ingin kita garap. Jadi, dimensinya itu adalah, dimensinya bisa kita cross-cutting-cross-cutting ya. Artinya, kalau bidang pembangunan yang dipilih adalah politik, bagaimana dimensi wilayahnya? Kita cross dengan wilayahnya. Ya kan? Nah, kemudian kalau dimensinya itu adalah kementerian lembaga, tentunya kita lihat siapa stakeholders utamanya. Misalnya politik ini kementerian dalam negeri, kemudian KPU, Bawaslu, ya kan? Kalau di daerah misalnya ada dinas S-Bangpol, dan lain sebagainya. Jadi, di samping itu tentunya kalau kita bicara politik, tidak terlepas dengan partai-partai politik itu sendiri. Nah, jadi Ibu Bapak sekalian, dimensi yang kita garap memang harus bervariatif, dan harus bisa mencapuk dari berbagai sisi. Apakah dilihat dari setiap tahapannya, ataukah dilihat dari lokusnya, ataukah dilihat dari bidang pembangunannya, ataukah kita lihat dari pengampu, dari stakeholders yang mengampu secara pengampu utamanya. Nah, jadi tentu banyak sekali dimensi lain yang bisa kita lakukan, dan kita intervensi, sehingga who does what, siapa melakukan apa, dan di mana, itu juga perlu kita sinkronkan. Terutama, tadi kalau melihat data-data, kita perlu fokuskan pada daerah-daerah yang memang masih secara angka, secara indeks, tadi masih di bawah angka nasional. Bukan berarti yang sudah di atas angka nasional, kemudian tidak kita garap. Tidak, kita tetap harus menggarap semuanya, tapi effort, upaya yang lebih, atau upaya yang ekstra, harus kita bisa berikan perhatian pada daerah-daerah yang memang masih, angkanya masih kurang mengembirakan. Nah, itu kalau dimensi lokus akan kita kedepankan. Nah, tentunya bicara tentang politik, ini pasti akan cross-cutting dengan semua bidang. Karena kalau misalnya kita bicara politik, dikaitkan dengan kebijakan dan anggaran, itu tentunya akan cross-cutting dengan semua bidang pembangunan. Bagaimana kebijakan di semua bidang pembangunan juga peduli terhadap upaya ini. Bagaimana anggaran juga dialokasikan untuk mengatasi masalah ini. Nah, itulah Bapak-Ibu sekalian, upaya-upaya yang perlu. Saya rasa di sini kuncinya adalah sinergi. Jadi, semuanya kita perlu bekerjasama, bermitra, dan kita tentunya akan terus membuka diri dengan Ibu Bapak sekalian, dan terus kita bersinergi. Semuanya ini perlu kita lakukan demi kepentingan terbaik bangsa Indonesia. Dan kita menjadi bagian dari stakeholders tersebut, tentunya kita perlu mengambil peran di dalamnya. Terima kasih Ibu Bapak sekalian, itu sebagai pengantar diskusi kita hari ini. Dan sekali lagi kami mengapresiasi kepada KPM, fokus perempuan merdeka, pada panitia, pada semua pihak, yang memberikan kesempatan kepada kami untuk kita hari ini sama-sama sharing. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Perempuan Berdaya Anak Terlindungi Indonesia Maju.